Petugas dari Satlantas Polres Magetan menghentikan sejumlah kendaraan pemudik yang melintas di jalur Cemorosewu, Kecamatan Plausan, Kepupaten Magetan pada Sabtu siang. Petugas meminta pengemudi mobil pribadi ini menjalani tes urin dan rapid tes antigen di pos pelayanan Cemorosewu. Tes urin dan antigen yang diprioritaskan bagi pemudik luar kota ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dan pengemudi bebas dari narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya. Mereka para pemudik tidak keberatan dengan adanya tes urin dan antigen karena mereka lebih aman dan nyaman saat menikmati lebaran Idul Fitri di rumah bersama keluarga. Antigen kita jangan sampai ada penyebaran di wilayah Magetan khususnya dan wilayah yang dituju. Kemudian urin karena ini perbatasan dari wilayah satu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur untuk mengantisipasi jangan sampai ada yang menyebarkan narkoba dan lain sebagainya untuk di wilayah Magetan khususnya karena wilayah wisata. Itu diacak apa prioritas luar kota? Kita acak baik dalam maupun luar kota tetap kita acak kita laksanakan baik yang keluar dari Magetan maupun masuk Magetan. Sementara hasil selama satu setengah jam kita laksanakan kegiatan masih belum ditemukan masih negatif semua. Dari Cikarang, Bekasi, Mauka Magetan, Sumber Bukun, Ngari Boyo. Tadi sempat berhenti menjalannya apa aja? Tes apa tadi? Ini tadi ada tes urin sama tes antigen. Alhamdulillah dua-duanya hasilnya negatif. Mas tanggapannya gimana? Ada tes urin sama tes antigen ini gimana? Tanggapannya dari saya bagus ya Pak. Jadi kita lebih nyantai, lebih tenang ketemu keluarga di rumah. Selain antigen dan tes urin secara acak, Polres Magetan juga menyediakan grep vaksinasi bagi para pemudik yang ingin vaksin, utamanya dosis 3 atau booster. Terima kasih. Terima kasih.